Menurut Rijal, secara bukti fakta yang ada, itu adalah tidak benar dan sudah dinyatakan dalam berita acara klarifikasi badan ini. Nanti harus ini baru kita analisa langkah selanjutnya, yang pasti selama ini kami kan belum tahu kepastian atas peristiwa hukum mana yang dilaporkan oleh Sara terhadap laporannya. Nah hari ini kami sudah tahu, ternyata hari waktu peristiwa itu ternyata menurut Rijal tidak berhadap peristiwa tersebut. Jadi sudah terpantakan, untuk selanjutnya kami akan menganalisa. Ini bagi pangka, pangka. Intinya gini ya, agama kita islam, Rasulullah aja mengharapkan menganjurkan aib harus ditutup. Ya, Allah aja menutup aib kita. Kalian mau tanya apapun juga, kalau memang kejadian dengan rumah tangga itu benar, itu aib. Tapi kalau banyak tidak benarnya, ini jatuhnya apa? Goib. Ya. Kalian mau nanya gimana pun juga, saya akan berbicara untuk gue dengan apa yang Rasulullah SAW akan ajarkan kepada saya. Saya akan tutup, karena ada wadahnya, ada tempat-tempatnya di mana saya membukanya. Ya, cukup ya. Cukup ya. Pak Rijal, alesannya gugat seret, Sarah apa Pak Rijal? Oh enggak, laporan dia tentang KDRT dengan itu. KDRT. Ya kan, tapi duplansi yang dibicarakan itu, sudah kita katakan, peristiwa itu tidak pas. Nanti, seperti kayak apa, saya ajak bermain logika aja deh, ini permainan enteng ya. Sebelumnya berat, karena main berat saya sudah ada bikinnya. Satu, gini. Saya waktu taruh dengan Sarah, saya menceritakan profesi saya apa teman-teman? Artis ya, saya 30 tahun di dunia film. Ya. Ada enggak teman artis berangkat jam syuting berangkat coffee hour? Berangkat jam 7 pulang jam 5? Nah, kalau saya pulang malam masih penting, karena saya terkadang enggak pulang di lokasi syuting. Dan itu memang Sarah sudah menghanapin. Dari situ aja yang di waktu taruh pun itu yang buat saya agak, Oh ya, kamu sudah tahu kok ngumpulin belakangnya. Itu saja. Gak aja sih yang saya ngajak bermain sih. Ya, pokoknya. Ya, gini. Karena kemarin tuh dia yang melaporkan, maka dia lah yang kewajiban menghubungkutkannya. Nah, hari ini kami menyatakan sesuatu, tentunya dengan bukti-bukti pakaian saksi yang pernah benar tahu atas persoalan ini. Karena ini proses penyelidikan, untuk terangin suatu tindak pidana, maka tidak layak dan tidak tepat kami yang menjelaskannya. Biarlah penyelidik yang dilakukan itu. Tentunya ada apa sih? Ada. Nanti, nanti. Nanti, nanti. Nanti, nanti. Ini kan baru klarifikasi. Interview klarifikasi. Sudah, sabar. Tunggu prosesnya. Nanti ada fase-fase. Ya, nanti kalau kita sampaikan lagi, nanti di sini ambil. Bundar. Apalagi nanti dipotong-potong. Tengah. Sebelumnya sudah menikah sudah ada luka-luka. Ya, adakah penyihindi? Ya, padahal. Sudah. sebelumnya sudah ada luka-luka sebelum ada pernikahan bang menjunjung asal sebelum menikah secara sehari sudah ada luka-luka Terima kasih